yo guys balik lagi di YouTube channel Mangaria Oke dan seperti biasa di video kali ini ada satu mood yang sudah gua tambahkan teman-temannya dan buat teman-teman dan jadi buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini sebelum lanjut video silahkan teman-teman mengklik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa untuk aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini guys Oke dan kita oke dan kita bakalan langsung aja ke bagian garasi yo 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 oke oke kita pakai coba mod mobil teman-teman mod mobil dia adalah Toyota Supra MK4 apa teman-teman anjay mantep ya Toyota Supra ini ya bagus banget temen-temen dari versi 32 yang gua tahu ya ini dia teman-teman Toyota Supra MK4 nya dan sedikit ngebug oke dan sedikit ngebug bagian atasnya karena ini bawaan Alteza nya gitu ya perubahan dari Toyota Alteza keren banget jadi ya kalian bisa lihat sendiri teman-teman di sini kalau untuk bawa desainnya lumayan keren gitu cakep banget dan canggih gitu ya teknologi ever-legend gitu ya ada duanya Oke dan ya begini untuk mod ever-legend yang gua pakai ya biar biar bagus aja gua pakai modnya gitu ya dan banyak juga nyaranin Bang pakai mod mobil Bang Bang minta buat mod baru Bang anjir nggak bisa satu persatu apa deh Oke dan kita karena dan gua sudah beli mobilnya gitu yang kita bakal lihat ini dia teman-teman jeng jeng ini dia eh Toyota Supra juga upgrade-an gua gitu ya keren ya Oke dan kita bakalan cek dulu Apakah ada yang baru dari Toyota Supra Oke enggak ada teman-temannya kayaknya sih kalau ngesalah dan iki perbanding ini temen-temen ini dulu kan warna hitam jadi sekarang warna putih dan belakang hitam bu keren banget deh tapi kalau kita lihat itu dari dari segi eksteriornya bagus banget teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri lihat sendiri tadi di sini bagus banget tapi untuk spoiler belakangnya begini tinggi banget datang temen untuk kenal potnya gua masih pakai yang warinya original gitu ya untuk enjinnya ya untuk mesin begini doang teman-teman begini aja untuk mesinnya ini enggak tidur ditutup dikit ya Oh keren udah pakai Hexkode lagi pakai mod baru Better will swap engine keren banget lagi wah ini mesinnya bagus banget teman-temannya apa kita pakai yang lain aja gitu ya ini kalau kita pakai yang hilang dong ini Bang Oh iya masih banget hilang teman-teman kalau kita nggak pakai mesin nggak bisa ya nggak bisa dicabut eh bagian mesinnya cuma bisa bisa dicabut sebagian turbo kit Oke dan kita bakalan custom bagian dalam dikit gitu ya dikit-dikit gitu Bang biar kagak polos mobilnya nggak cocok oh gue lupa anjir ya akan begini-begini doang yang itu supra bagus banget ini pabrik Toyota ya Eh sinak kok kayak Mercy gitu ya kayak Mercy teman-teman bisa kita lihat di sini kayak ada logo Mercy nya kok bisa Waduh ini kan Toyota Bang kenapa ada Mercy Bang Hai oke dan kita bakal lama mencoba langsung aja treknya temen-temen ya trek NK cta-nya Oke kita bakalan latihan bagian kontrolnya belum teman-teman penggerak mesin-penggerak ya Oke kita lihat ya Pak kalian coba di NK cta kadang cocok banget itu waduh keren banget teman-teman ya dan mungkin untuk everlajen gua cuman begini-gini doang nggak keren-keren bagus nggak bagus-bagus sekali gitu ya nggak papa teman-teman Oke dan buat teman-teman kalau suka dengan yang jadi buat teman-teman yang suka dengan mod kali ini gitu ya bisa like video ini atau share gua ke teman-teman gitu ya supaya apa supaya mereka juga bisa lihat video-video baru dari channel gua ini guys oke 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 mantap ini gamenya everlajen mod terbarunya ya oke dan dan mungkin teman-teman juga mencoba ya teman-teman semua nanti untuk linknya bakalan gua sertain di deskripsi teman-teman teman-teman bisa download download aja langsung gitu ya itu passwordnya gampang teman-teman mungkin aku gua kasih password ya biar gampang ya kasih aja deh passwordnya nama gua teman-teman komang area gitu ya ini ngelak lagi ngelak 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 kita bantu mensubscribe channel ini mencapai 2500 subscriber gitu ya dan bantu juga menembus jantai yang 4000 oke 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 mantep dan ini untuk memutnya bagus sekali ya untuk supra mesinnya 2gz tapi untuk di gamenya apa itu namanya rb25 dan mungkin kalau teman-teman yang nggak suka dengan moodnya bisa ke channel orang lain gitu ya kalau mau lebih kalau mod kalau mau mod yang lebih lebih lengkap bisa ke channelnya mamang kimin guys ya oke mantep oke dan untuk di deskripsi nanti untuk linknya ada dua link teman-teman di situ kalian bisa pilih aja bebas untuk link bawah nanti bakal ngurusin manual ya untuk yang atas dia adalah mood mood pacika modpack itu ya ya mungkin lah YouTube kayak tidak begitu teman-teman oke let's go let's go let's go tapi gua sengaja pakai warna merah karena bagus juga merah teman-teman ya keren banget oke nice nice next banget oke 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 kita bakalan custom bagian mobilnya teman-teman ya oke kita bakalan ubah warna mungkin dikit-dikit gitu ya kita bakalan ganti chat dulu teman-teman adikadik semuanya kita bakal pakai warna ini atau merah-merah biru-biru ini ya Wow ini keren kita bakalan belaknya gua ganti juga gitu biar pantep kok si penter dikit lah biar kayak lebar dikit mobilnya gitu biar enggak kekecilan gitu oke 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 sabar bro sabar bro ini kayaknya bagus teman-teman ya oh gua pakai yang nol ini ya nol ini keren atau yang ini ya Oh keren banget warna putih gitu ya favorit war warna putih teman-teman untuk eh bagian lebih lapisan layar belum ada papaya belum ada papanya guys masih kosong Hai yang kecuali yang ini ada teman-teman Oke nice ini masih ada ya Nia eh Hai persen gua sudah custom temen-temen mungkin kita bakalan kacang-kacang sedikit bagian lapisan layarnya dan baru gua tahu ada ngebug dikit teman-teman teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri di sini kita pasang ini nice eh mana dia Oh begini teman-teman ya kayaknya ini ya membuat moodnya asal bikin gitu ya Oke ya kenapa begini jadinya teman-teman oke dan ya cukup sekian dulu video dari saya Terima kasih buat teman-teman yang sudah like comment dan subscribe video nih dan sampai jumpa di episode selanjutnya lagi guys dan bye bye